Intro Komet Raksasa C-2017 K2 tengah mendekat ke bumi dan akan melintas pada Desember 2022. Komet ini pertama kali terlihat pada 21 Mai 2017 dan dipotong oleh teleskop luar angkasa Hubble. Saat ini, komet tersebut berjarak 10 AU dari bumi. Satuan AU menunjukkan jarak antara matahari dan bumi. Dengan demikian, komet ini masih berada 10 kali jarak bumi dan matahari, jika dikompensikan jaraknya sekitar 1,5 miliar km dari matahari. Namun, pengamat takjub dengan tingkat kecerahan komet yang diamati pada 23 dan 24 Mei lalu. Setelah 3 tahun sejak pertama ditemukan, komet ini masih dalam perjalanan mendekat ke bumi. Saat itu, pengamat melihat kalau komet ini telah mulai menampakkan ekor debu yang disebut koma. Ekor debu ini tampak ketika komet mulai mendekati matahari. Pengamat memperkirakan ekor komet ini hasil dari gesekan permukaan komet yang terdiri dari gas beku ketika bergerak mendekati matahari. Gas beku pada permukaan komet ini terdiri dari oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan karbon monoksida. Komet ini ditenggerai menjadi komet yang ditemukan dengan lintasan paling jauh dari matahari. Sebab biasanya komet ditemukan pada jarak yang lebih dekat dari matahari.